Intro Heyo, balik lagi sama Uda Niko Kita lanjutin pembahasan SBMPTN 2018 Fisika nomor 18 Yang nomor 18 ini dari semua kode soal yang saya dapatkan Itu soalnya sama semua So, cuma ada satu tipe soal ini ya Kita langsung aja bahas ke soalnya Sebuah sistem mekanik diperlihatkan pada gambar Sudut kemiringan bidang teta 30 derajat dan bidang miring licin Sistem berada dalam keadaan setimbang Serta masa katrol dan masa pegas diabaikan Ini sama katrolnya diabaikan Jika setiap masa dijadikan 2 kali semula Berarti masanya M1 dan M2 ini ya Nanti diubah dijadikan 2 kali semula Pertanyaannya, salah satu cara yang dapat dilakukan agar sistem tetap seimbang adalah apa? Oke Sekarang untuk ini kita analisis dulu gaya-gaya yang bekerja di sistem ini ya Pertama, sistem yang M2 ini yang gantung nih Sebuah benda pasti punya gaya berat ke arah bawah So, ini W2 M1 juga begitu punya gaya berat W1 Tapi kan yang kita pakai pergerakannya ke arah sini Sigma F sama dengan 0 dan sigma Tau sama dengan 0 Oke, kita analisis ya Kita pakai yang analisis gaya-nya dulu Untuk yang di sini So, berarti karena sigma F sama dengan 0 Gaya yang menarik ke bawah sini sama dengan total gaya yang menarik ke atas Sehingga, saya tulis ulang Sigma F sama dengan 0 So, yang ke bawah W1 sin teta Sama dengan total yang ke atas Yang ke atas ada T sama Fp Ada T tambahin gaya pegas Oke Terus, T ini didapat dari mana sih? Gaya tegang tali ini didapatkan dari masa atau beban yang menggantung di sini M2 berarti ya Nah, ingat di sini katrolnya unik nih Katrolnya memiliki dua buah jari-jari yang berbeda Satunya 2R Yang kecil ini Yang di mana T ini nyangkut itu 2R Dan 4R Yang di mana M2 ini menggantung Sehingga, kalau dari analisis ini Berarti Tau yang diakibatkan oleh W2 Akan sama dengan Tau yang diakibatkan oleh T Oke So, saya tulis ulang Tau yang diakibatkan oleh W2 Akan sama dengan Tau yang diakibatkan oleh T Seperti kita tahu Tau itu rumusnya adalah Fr sin theta So, di sini gayanya adalah W2 R-nya adalah Lengan gayanya berarti yang di luar ini 4R 4R Sama dengan gayanya T Kali R-nya 2R Oke So, R sama R hilang 2 sama 4, 2 Sehingga kita dapatkan T adalah 2 kali W2 Nah T sama dengan 2 W2 ini Kita subtitukan ke sini Kita masukin ke sini ya So, W1 sin theta Sama dengan T-nya ganti 2 kali W2 Tambah F pegas Oke So, berarti kalau kita mau F pegas akan sama dengan W1 Kali sin theta Ini pindah ruas Jadi minus 2 W2 Kita simpan ini dulu Oke Kita simpan dulu Sekarang Kondisi berikutnya Diminta bahwa Masanya dijadikan 2 kali semula Oke Sehingga Akibatnya adalah F peaksen itu adalah Sekarang kondisi yang kedua Masanya dijadikan 2 kali semula Kalau masa 1 Ini dijadikan 2 kali semula Maka beratnya akan jadi 2 kali lipatnya juga Sehingga ini akan jadi 2 W1 sin theta Oke Yang ini juga Masa 2 dikalikan 2 Kalau masa 2-nya dijadikan 2 kali lipat Maka W-nya juga akan jadi 2 kali lipat Sehingga akan saya tulis begini 2 yang ini Oke Dikalikan dengan ini Berubah jadi 2 kalinya 2 W2 Nah Terus ini sama-sama punya faktor 2 Saya faktorkan Saya keluarkan Ini jadinya 2 dalam kurung W1 sin theta Minus 2 W2 Nah Eh ini apa sih Eh ternyata Ini yang di dalam kurung ini Sama dengan ini So berarti Gaya pegas aksen Gaya pegas setelah Masanya diubah Akan jadi 2 kali Gaya pegas Semula Nah Inilah Kuncinya Oke Setelah diubah Ternyata Biar sistemnya seimbang Gaya pegasnya akan jadi 2 kali lipat Nah Seperti yang kita tahu Gaya pegas itu adalah K kali delta X Oke Jadi untuk bisa menghasilkan Intinya Biar seimbang Menghasilkan Hasil kalinya 2 Tapi ingat Bahwa requirementnya adalah Sistem tetap seimbang Kalau sistem tetap seimbang Maka tidak boleh ada pergerakan Kalau delta X nya berubah Memanjang Berarti kan ini bergerak Tidak seimbang lagi So Ini kita harus bikin fix Tetap Sehingga Cara yang mungkin Untuk membuat sistem seimbang Dengan tanpa mengubah Delta X nya Tanpa mengubah pergerakan Dari benda-bendanya Adalah tinggal Mengubah K nya So K nya kita jadikan 2 kali lipat Dan delta X nya tetap Delta X So Dari sistem ini Kita dapatkan jawaban Yang D Konsantan pegas menjadi 2 kali semula Pertambahan panjang pegas Tetap Oke Itu dulu untuk nomor ini Kita lanjutin Ke nomor-nomor Berikutnya See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya